Kasus COVID-19 varian Delta dan Omikron sudah masuk ke Bupaten Madiun. Komisi JDPRD meminta Dinkes dan dua rumah sakit plat merah milik Pemkap serius dalam menangani pasien, khususnya dalam perawatan pasien virus menular tersebut. Pertanggal 26 Januari, tercatat ada 19 pasien COVID-19 dirawat di rumah sakit umum daerah milik pemerintah Kabupaten Madiun. Belasan pasien tersebut memiliki riwayat yang berbeda-beda termasuk pasien COVID-19 varian Omikron. Menyikapi terus meningkatnya angka persebaran virus COVID-19, DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat dengan pendapat secara tertutup. Dalam rapat tersebut, jajaran legislatif menghadirkan perwakilan dari Dinas Kesehatan dan manajemen dua rumah sakit plat merah milik Pemkap Madiun. Dengan menjalankan fungsi DPRD sebagai doan pengawasan, menekankan untuk memasifkan sosialisasi protokol kesehatan serta percepatan tracing, testing, dan treatment atau 3T agar penyebaran virus dapat segera ditekan dan tidak meluas. Dengan fungsi 3T, terus pengaktifan satgas sampai tingkat RT, ini dari Dinas Kesehatan, terus dari masing-masing rumah sakit, itu baik sarana prasana termasuk SDM-nya sudah siap semua. Dalam arti, tadi disampaikan di rumah sakit Dolopo ada pasien sejumlah 5 orang, awalnya 7 orang dari warga kita, perjalanan dari luar negeri. Ini Alhamdulillah sudah sembuh dua. Jadi secara prinsip, terkait dengan varian baru COVID-19 atau Omikron tadi, tetap kita harus patuh progres. Karena itulah cara kita, pribadi kita untuk mencegah penularan. Sementara itu, dari kejadian di beberapa desa, virus varian Omikron telah terjadi pada warga Kaupaten Madiun yang telah pulang dari luar negeri atau pekerja migran Indonesia atau PMI. Maka, PMK perlu muas padai dan mengantisipasi kedatangan PMI yang masuk ke wilayah Kaupaten Madiun. Tova Pradana, JTV Madiun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!